Kejadian tak terduga bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam pesawat yang sedang terbang. Kejadian luar biasa atau di luar kebiasaan pun dapat berupa apa saja, salah satunya ibu melahirkan di dalam pesawat yang sedang mengudara. Kondisi inilah yang disimulasikan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan STTKD Yogyakarta bekerja sama dengan Forum Ta'aruf Indonesia, Fortais, Sewon Bantul, dan Rumah Sakit Sakinah Idaman, Sleman, Yogyakarta. Dalam simulasi ini, tak kurang 200 ibu hamil dari Yogyakarta dan sekitarnya antusias mengikuti edukasi dan relaksasi bagi ibu hamil di dalam pesawat. Sebagai kali, ambil nafas, adakan, lihat ke atas. Bahkan dalam simulasi ini, diadegankan seorang ibu hamil tua yang hendak melahirkan. Dibantu pramugari dan tenaga medis yang ada, proses melahirkan pun dilakukan di dalam pesawat. Kondisi ini tentu dapat saja terjadi dan karenanya simulasi penanganan kejadian luar biasa ini menjadi penting dilakukan. Sangat, ya namanya edukasi sama relaksasi itu, ibu. Yang didapat itu tentang, ya, edukasi kita kalau naik pesawat seperti apa khususnya ibu. Terus ya, merelekskan kita waktu di pesawat. Karena kan di pesawat itu, jangankan ibu hamil orang biasa aja, biasanya ngerasa was-was bagi yang baru pertama kali. Dalam simulasi yang digelar dalam rangka memperingati hari Gizi ini, para peserta juga mendapatkan layanan konsultasi gratis dari dokter spesialis kandungan, spesialis anak, dan penyakit dalam, dan saraf. Tentu saja, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai relaksasi yang bisa dilakukan di dalam pesawat. Program relaksasi dan edukasi ibu hamil di dalam pesawat ini diklaim sebagai kegiatan yang pertama kali digelar di dunia. Selain membekali ilmu pengetahuan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang hamil ketika di dalam pesawat, juga sebagai salah satu inovasi STTK di Yogyakarta dalam membekali para mahasiswanya dengan kemampuan menangani penumpang pesawat yang sedang hamil. Dari Yogyakarta, Muhawan Cendana TV melaporkan.